Cuman Rp350,000 aja ya Udah dapet kamera 4K Oke, balik lagi Sekarang masih tetap di Bandung Camera Style bareng saya Dan kali ini Kita tetap masih nge-review Drone atau Quadcopter Mainan, cuman bedanya Sama yang kemarin, ini tuh ada kameranya Di detail Marketplace-nya sih seperti itu Kita lihat ya, bahkan tulisannya 4K Tapi sih, kayaknya ini Gimik doang, kecil ya Segede Kotak makan siang Kita coba buka Waduh, baret nih Langsung ke baret, ini kena silet Ini pake softbox Kalau yang kemarin Luznya gede, tapi gak ada softbox Kalau ini softbox Bahannya softbox ya Gak ada kemasan dus atau apa Jadi langsung begini Langsung ke showback Oke, kita buka Ada apa di dalam Ini semua Wow, kok mirip Yang bermerek ya Ada remote Ada propeller Ada propeller-nya Bahannya sama Kayak yang kemarin pertama kita review ya Cuman ini detailingnya lebih bagus Tapi Bau plastiknya Bau plastik ember Mereknya Gak ada mereknya Teman-teman Gak ada Ini user manualnya juga Masih Di bahasa englis Kayaknya kalau kita repackage Misalkan Bandung Camera Setelah mengeluarkan Kamera drone Bisa nih Pake ini Ini unitnya Modenya dilipat Udah kayak drone kekinian Saya mengingatkan Dulu pernah sih Nyobain minjem punya temen Mavic Pro gitu Mirip-mirip gini Tapi ini versi bootlegnya lah Oh Beneran ada kameranya nih Ini drone ini Saya beli cuma 350 ribu aja ya Udah dapet kamera Kalau di deskripsi marketplace-nya sih Ini kamera katanya bisa 4K Tapi gak tau Materialnya Seperti biasa Material Seperti ember Dan ini ada apa ya Ini apa ya Pengocinya apa Tidak ada sensor-sensor Mungkin ini aja Ada kamera Apakah Ini bisa tilt Bisa bergerak Apa gimana Saya juga gak ngerti Tapi ini keren sih Kekinian banget gitu Begini ya Perasaan yang Mavic Pro Yang DJI kita pernah pinjem itu Ada kakinya Ada kakinya 4 ya Kok ini Agak aneh Kakinya cuma ada Di bagian depan Karan-kiri kameranya Kita lihat remote-nya Sepertinya fiturnya Masih lebih Complete Yang pertama Kita review Disini tuh Gak ada tulisan apa-apa Cuma ada Tanda ke atas panah Tanda ke bawah Ini untuk Naruh handphone Dan menariknya Ini tuh Ada apps-nya Mari kita coba scan ya Ini soalnya Ada kakinya Kameranya Jadi deg-degan nih Sambil kita nunggu install Oke kita review lagi Nah Kita ulang ya Bahwa ini tuh Kita lihat Baterainya Pake Baterai A2 ya Tiga biji Dan Sederhana sekali Kita coba buka Baterainya seperti apa ya Penasaran Buat temen-temen Yang Standarnya baru Pertama kali Beli mainan Drone Atau Quadcopter Ya Pasti antusiasi Saya juga antusiasi Seru Maksudnya Bagus lah Eh Ini mah ngebuka kamera Bos Bukan Bukan Oh ini Baterainya disini Di belakangnya ya Kita coba Wih Keren Tapi ini kayaknya Kemasannya doang sih Dalemannya Sama aja Kayak baterai Yang kemarin Coba kita Tes Apakah ada Baterainya Kita pasang dulu ya Baterai di remote Terus nyalainnya Wih Nyalak Langsung Nyalak Kita tadi Udah Charge Baterainya Dan tanpa ada Indikator Kita bingung Apakah ini Sudah terisi Tunggu atau belum Kita coba Masukkan saja Langsung Baterainya Ke unit Asi Quadcopter Ini ya Atau Drone Alak-alak Ayo Salah kembali Tadi kita Udah Isi Repotnya Dengan Baterai A2 3 Biji Kita coba Setelah Baterainya Sudah terpasang Dalam remote Dan Si RC-nya Ini Kita coba Hidupkan ya Oke Kita coba ya Apakah Liar Seperti yang Kemarin Tetut Kenapa Kenapa dia Tidak Oh coba Kita Akan Oh Nyalan Keren 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 Merak Merak Apa Ini M86 Tidak Tidak Ada Merak Ini Cara Apakah Kalibrasinya Atau Coba Coba Berfungsi Sepertinya Teman-teman Tapi Saya Tidak Bisa Mengontrol Ya Oh Jangan Dikiru Ya Nah Itu Biasi Apa Saya Pakai Lalu Sepertinya Kita Nyobainnya Di Luar Juga Dih Cuma Ini Keren Buat Saya Yang Kedua Kalinya Alak Alak Kayak Mavic Pro GGI Itu Kita Coba Tes Terbang Di Luar Oke Lephés 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 Mel fork